Terjadi bentrok sengit antara Hamas dan Israel di Beit Hano'un pada Jumat 3 November 2023. Dalam video yang diedarkan oleh Hamas memperlihatkan pasukan Brigade Al-Qasam menyerang gedung-gedung di Beit Hano'un. Sebab, pasukan Zionis diakini sedang mersembunyi di gedung-gedung tersebut untuk menghindari serangan mereka. Dalam video yang diunggah Hamas pada Sabtu 4 November memperlihatkan militan Palestina sedang bersiap untuk menyerang. Kemudian tampak Al-Qasam menargetkan sebuah gedung menggunakan RPG. Sayap militer Hamas pun membombardir gedung tersebut hingga hancur. Di akhir video memperlihatkan bahwa pasukan Zionis kembali keterowongan dan mengemakan takdir setelah menyerang. Dalam unggahan itu dijelaskan bahwa serangan itu menargetkan pasukan Israel yang sedang bersembunyi di beberapa bangunan di Beit Hano'un. Pasukan Al-Qasam menggunakan peluru TBG dan RPG saat melakukan penyerangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!